Intro Timnas Indonesia cukup percaya diri bisa bersaing untuk satu tiket Piala Dunia 2026. Tapi, sebaliknya Thailand malah pesimistis soal kans mereka mentas di Piala Dunia 4 tahun lagi. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pada Piala Dunia edisi tersebut, FIFA akan mengubah jumlah peserta menjadi 48, biasanya hanya 32 tim. Hal ini tentu meningkatkan peluang tim-tim Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Sebab, FIFA menaikkan jatah atau slot untuk Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sebanyak 8 tiket otomatis dan 1 tiket diperebutkan lewat playoff. Sebelumnya, FIFA hanya memberikan 4 tiket otomatis dan 1 tiket lewat playoff antarbenua. Tambahan tiket ini membuat negara-negara Asia Tenggara mencanangkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Nas Indonesia bakal bersaing di Piala Dunia bersama Vietnam, China, Uzbekistan, Irak, Poman, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Tim-tim di atas dinilai bisa bersaing dengan negara Asia langganan Piala Dunia. Karena jatah sangat terbuka dengan lebar. Namun, pelatih tim Nas Thailand, Mano Polking, malah pesimistis dengan peluang negaranya. Dikatakannya, jika ingin membuka harapan persaingan, Thailand yang menempati peringkat 21 Asia harus terlebih dahulu masuk 9 besar. Peningkatan kuota untuk Piala Dunia 2026 telah meningkatkan peluang untuk tim Asia Tenggara. Namun, masih banyak kesulitan karena jika melihat peringkat dunia saat ini, tim Thailand jauh dari 9 besar di Asia. Tentu saja, memenangkan tiket keputaran final Piala Dunia adalah tujuan masing-masing tim. Semua punya ambisi masing-masing, lanjut Mano Polking. Beda dengan tim Nas Indonesia yang berambisi lolos Piala Dunia 2026 mendatang. Saat ini tim Nas Indonesia menempati peringkat ke-30 di Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan peringkat ke-5 di Asia Tenggara dengan mengoleksi 1019,19 poin. Pada laporan ranking FIFA akhir Juli lalu, Indonesia menempati peringkat ke-155 di dunia. Mano Polking mengaku akan menjadikan Piala Asia 2023 sebagai acuan. Ia tidak mau berpikir terlalu jauh soal Piala Dunia. Yang penting lihat bagaimana hasil tim di Piala Asia tahun depan. Kita harus menentukan bagaimana posisi tim Thailand di Asia sekarang. Kita harus fokus ke Piala Asia. Buang jauh-jauh pikiran tentang Piala Dunia sekarang, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, like, komen, dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!